Intro Atau kita kembalikan kepada masyarakat Bisa gak sih kan gitu Bisa gak sih pil keada tanpa uang Tanpa uang Nah itu menjadi tugas kita bersama Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di Rio Park TV Program kami di Rio Podcast Kita menyapa dulu nih Pemeriksa Rio Park TV Yang setia selalu menemani kita Hari ini saya Ferizal Kita mengundang Narasumber kita Bapak Ketua KP Rio Rusidi Rusdan Assalamualaikum bapak Selamat walaikumsalam Jangan dipanggil bapak lah ya Panggil bong aja sih Wah Ketuaan kalau dipanggil bapak gitu Oke siap siap Bung Perizal Bung Perizal Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semua Pemirsa Rio Podcast Yang saya yakin Semua pemirsa ini Sudah sangat setia dengan Rio Podcast ya Rio Park TV Di Pekan Baru Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semua Baik Dah ini Menarik nih Kita panggil bong Biar lebih Enerjik ini Jadi Bung Terkait mengenai Pelaksanaan Pemilu Baik itu pemilu Pilkada Selentak hari ini Tentu peranan KPU lah Yang menentukan Sukses dan tidak suksesnya Nah kita berangkat nih Dari Pelaksanaan Pemilu Yang baru saja Kemarin selesai nih Putusan DMK Ini analisa Bung Terkait mengenai Pelaksanaan ini Seperti apa nih Ya Tentu hari ini Kita bersyukur ya Bung Perizal Bahwa hari ini Masyarakat Riau Pada khususnya Dan tentu Masyarakat Indonesia Pada umumnya Sudah menyaksikan Akhir dari Proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kita Yang Pemilihan Umumnya Dilaksanakan pada 14 Februari 2024 yang lalu Dan memang Ini membutuhkan Proses yang panjang Dan Kemarin Tanggal 22 April Tahun 2024 Kita Menyaksikan Bersama Melalui Siaran Media Baik itu Elektronik Maupun Cetak Kita sudah Membaca di Media Cetak Juga Kita melihat Secara langsung Di berbagai Kanal Media Bahwa Gugatan Atau Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu Atau PAPU Untuk Pemilihan Presiden Sudah Diputus Oleh Mahkamah Konstitusi Dan Hasilnya Sama-sama Kita Ketahui Permohonan Paslon Nomor 1 Dan Paslon Nomor 3 Itu Akhirnya Oleh MK Ditolak Atau Tidak Diterima Nah Tentu Ini Adalah Hasil Dari Sebuah Kajian Pendapat Hukum Dari Mahkamah Konstitusi Dan Sebetulnya Ini adalah Hasil dari Proses bersama Bukan hanya KPU Karena KPU itu Adalah Penerima Mandat Dari Rakyat Untuk Melaksanakan Teknisnya Sebetulnya Secara Substansial Yang mempunyai Yang memiliki Hajat Ini adalah Rakyat Indonesia Sehingga Apapun Yang sudah Diputuskan Tentu Ini juga MK Adalah Lembaga Gakiman Yang Berwenang Untuk memutus Persilisian Hasil Pemilu Dan Dan Satu Bagian Dari Pemilu Kita Karena Pemilu Tahun 2024 Ini adalah Pemilu Serentak Untuk Pemilihan Presiden DPD DPR Dan DPRD Dan Kemudian Nanti akan Dilanjutkan Dengan Pilkada Serentak Di Bulan November Tepatnya Tanggal 27 November Tahun 2024 Gitu kan Nah Terkait Dengan Hasil Putusan MK Sebetulnya Secara Apa Tupoksi Kewenangan Kita tidak Berwenang Untuk Mengomentari Tetapi Kita Hanya Ingin Menyampaikan Bahwa Hasil Dari Pelaksanaan Oleh Komisi Pemilihan Umum Secara Berjenjang Mulai Dari Pelaksanaan Di TPS Yaitu Pada Tanggal 14 Februari Kemarin Kemudian Sudah Disampaikan Oleh TPS Itu Sampai Pleno PPK Kemudian Pleno PPK Secara Berjenjang Kemudian Disampaikan Hasilnya Kepada Kabupaten Kota KPU Kabupaten Kota Dan Kemudian Kabupaten Kota Menyampaikan Ke KPU Provinsi Dan KPU Provinsi Menyampaikan Ke KPURI Dan Setelah Ditetapkan Oleh KPURI Pada Tanggal 20 Maret Yang Lalu Kemudian Kemudian Itu Di Di Apa Namanya Di Challenge Bahasa Ininya Kemudian Disampaikan Permohonan Gugatan Oleh Paslon Nomor Urut 1 Dan 3 K Mahkamah Konstitusi Dan Sesuai Dengan Peraturan Perundang Undangan Mahkamah Konstitusi Berhak Untuk Memproses Itu Dan Sudah Dilakukan Mulai Dari Penerimaan Permohonan Sampai Kepada Tahap Tahap Berikutnya Dan Akhirnya Sampai Kepada Tahap Pembacaan Putusan Dan Hasilnya Adalah Permohonan Persilisian Hasil Pemilu Untuk Paslon Nomor 1 Dan Nomor 3 Itu Dinyatakan Ditolak Oleh MK Saya Pikir Tidak Ada Yang Menang Dan Tidak Ada Yang Kalah Disini Ini Hanyalah Sebuah P P P Namanya Proses Yaitu Penguatan Oleh MK Atas Putusan Nomor 360 Ketetapan Dari KPURI Nomor 360 Tahun 2004 Mengenai Penetapan Hasil Perolehan Suara Untuk Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Begitu Ini Terkait Penilaian Bung Rusyidi Meskipun Sudah Ada Putusan MK Tapi Dari Salah Satu Partai Itu PDIP Tetap Mengajukan Gugatan Kepetun Terkait Mengenai Sengketa Dugaan Melawan Hukum Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Ini Seperti apa Memang Secara Formil Formil Struktur Apa Namanya Hak Hukum Ya Dari Partai Pengusung Calon Presiden Karena Memang Disebutkan Bahwa Pemilu Untuk Apa Untuk Presiden Dan Calon Anggota DPR Dan DPRT Itu Adalah Partai Politik Sebagai Pengusung Calon Presiden Dan Ini Menjadi Hak Hukum Dari Partai Pengusung Calon Presiden Meskipun Di Dalam Berita Berita Kita Lihat Di Media Media Bahwa Calon Presiden Presiden Sendiri Sudah Menyatakan Menerima Menerima Putusan Dari MK Tetapi Tetapi Namanya Hak Hukum Hak Konstitusional Dari Partai Politik Tentu Boleh Saja Dan Mempunyai Hak Untuk Mengajukan Untuk Menempuh Upaya Hukum Lain Nah Dalam Hal Ini Mungkin Ke Apa Jalur Mahkamah Agung Melalui Proses Dari Bawa Tentunya Nah Tentu Kita Sebagai Penyelenggara Menghargai Setiap Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Setiap Warga Negara Dan Lembaga Yang Mempunyai Legal Standing Untuk Menyampaikan Upaya Hukumnya Kepada Lembaga Hukum Itu Sendiri Baik Ini Sudah Bicara Cakup Luas Karena Kita Hari Berada Di Provinsi Riau Kita Mau Lihat Evaluasi Bung Riau Terkait Pelaksanaan Pemilu Di Provinsi Riau Sekaligus Pemilihan Pilek DPD DPR Dan DPR Itu Pelaksananya Untuk Evaluasi Kita Di Provinsi Riau Secara Secara Personal Pribadi Saya Sebetulnya Agak Kurang Pas Juga Bung Perizal Kalau Saya Mengevaluasi Secara Keseluruhan Karena Saya Secara Personal Baru Dilantik Tanggal 20 Februari 2024 Yang Lalu Artinya Hanya Beberapa Hari Setelah Pelaksanaan Pemungutan Suara Artinya Saya Itu Baru Masuk Pada Proses Akhir Dari Tahapan Ini Tetapi Kalau Secara Kelembagaan Tentu Ada Beberapa Catatan Kita Terutama Yang Kemarin Banyak Disorot Di Apa Namanya Di Tahapan Pemungutan Penghitungan Suara Ada Sirekap Kemudian Menjadi Banyak Pembicaraan Netizen Pertama Mengenai Sirekap Menurut saya Memang Yang namanya Sistem Itu Tentu Tidak ada Yang sempurna Selagi itu Masih Buatan manusia Tidak ada Yang sempurna Nah Tentu Kita Melihat Kalau Secara Apa Namanya Teknis Di Di Lapangan Ya Kita Melihat Memang Masih Terdapat Human Error Dimana Kesalahan Upload Dari Teman-teman Di Di Bawah Ya Saya Pikir Ini Adalah Sesuatu Yang Masih Bisa Diterima Secara Sistem Ya Karena Dari Di Provinsi Riau Itu Sendiri Ada 19.000 Lebih TPS Bayangkan 19.000 TPS Itu Berarti Setidaknya Ada 19.000 Orang Yang Bertugas Untuk Melakukan Upload Itu Dan Kemudian Belum Lagi Kendala Kendala Non Apa Kendala Kendala Non Teknis Seperti Empamanya Sumber Daya Manusia Dari Penyelenggara Kita Nah Kemudian Itu Menjadi Catatan Kita Terus Kendala Kendala Teknis Seperti Jaringan Kemudian Juga Adanya Kemarin Kesalahan Baca Dari Sistem Itu Sendiri Jadi Empamanya Begini Bung Periza Itu Kan Ada Garis Garis Semacam Pola Angka Yang Sudah Ter Pola Begitu Ya Lama Ini Jadi Angka Angka 3 Itu Polanya Adalah Begini Nah Itu Bisa Jadi Tiga Ini Karena Penal Begini Itu Bisa Terbaca 8 Terbaca Dia Garis lurus Itu Sehingga Membentuk Angka 8 Atau Sebaliknya Pola Angka 8 Itu Tidak Terbaca Satu Garis Sehingga Menjadi Tiga Jadi Pola Angka 1 Angka 7 Begini Itu Bisa Menjadi Pola Angka 1 Nah Jadi Ini Saya Pikir Ini Adalah Sebuah Apa Namanya Kelemahan Sistem Tetapi Kita Harus Menilai Secara Secara General Ya Bahwa Sebetulnya Kalau Kita Lihat Di Lapangan Para Peserta Ya Itu Sebetulnya Banyak Terbantu Oleh Oleh Sistem Sirekap Ini Dimana Para Peserta Dalam hal ini Partai Politik Dan Calon Anggota Legislatif Ya Termasuk Juga Dalam hal ini Tim Kampanye Dari Tim Sukses Calon Presiden Dan Presiden Ya Dimana Kalau kita Lihat Ya Banyak Juga Partai Politik Ini Yang Tidak Punya Saksi Di Masing-masing TPS Secara lengkap Tetapi Mereka Bisa Memperoleh Data Perolehan Suara Itu Dari Mana Itu Tidak Lain Dari Sirekap Nah Jadi Jadi Kalau Umpamanya Ada Dari Sekian Ratus Sekian Ribu Data Data Yang Di Upload Itu Kemudian Ada Satu Dua Yang Salah Baca Oleh Sistem Saya Pikir Ini Masih Dalam Hal Yang Bisa Kita Pertanggung Jawabkan Dan Itu Wajar Meskipun Ya Dalam Setiap Kesalahan Itu Tidak Tidak Mungkin Kita Tolerir Tetapi Itu Yang Saya Bilang Tadi Tidak Ada Dalam Sistem Itu Yang Sempurna Sepanjang Itu Masih Buatan Manusia Tapi Semangatnya Yang Harus Kita Tangkap Semangat Dari Keterbukaan KPU Semangatnya Adalah Ingin Menyampaikan Kepada Masyarakat Bahwa Inilah Hasil Di TPS Jadi Hari Ini Banyak Saya Mendapat Apa Percakapan Dari Teman-teman Partai Politik Caleg Yang Mereka Merasa Terbantu Dengan Adanya Sirekap Karena Kadang-kadang Di Internal Teman-teman Peserta Sendiri Partai Politik Ini Juga Mereka Tidak Semuanya Bisa Mengkaper Data Yang Ada Di TPS Maksimanya Masing-masing Partai Itu Dia Kan Banyak Caleg Nah Itu Tidak Bisa Mengakses Juga Untuk Saksinya Itu Berapa Perulian Suara Masing-masing TPS Secara Lengkap Nah Bagaimana Mereka Tahu Dari Sirekap Mereka Tahu Data Itu Intinya Sirekap Ini Sangat Membantu Sekali Cuman Walaupun Ada Tadi Itu Namanya Proses Ini Bagian dari Evaluasi Untuk Kedepannya Nah Dari Persoalan Disitu Ada Muncul Mungkin Sengketa Sengketa Baru Atau Ada Yang Mempersoalkan Nah Memang Ada Kemaren Yang Melakukan Semacam Kritik Protes Ke KPU Bagaimana Ini Kau ada Perubahan Kadang-kadang Datanya itu Sudah Naik Terus Nanti Tiba-tiba Anjolk lagi Berkurang Suaranya Sampai 50% Nah Tapi Itu Sebetulnya Tidak Beberapa Lama Karena Itu Kemudian Kembali Lagi Ke Data Yang Aslinya Jadi Bukan Karena Itu Dimainkan Karena Memang Itu Namanya Dalam Sebuah Sistem Kemudian Data Itu Dalam Bersamaan Sama-sama Masuk Kita Mengenal Namanya Mungkin Ada yang Sistemnya Ambruk Atau Don Dan Macam Gitu Kan Nah Jadi Ini Semua Harus Memang Menjadi Catatan Kita Tapi Kita Harus Memegang Prinsip Untuk Membunuh Untuk Mencari Satu Ekor Tikus Tidak Perlu Kita Membakar Lumbung Kita Harus Mencari Tikus Bagaimana Sistemnya Yang Kita Lakukan Gitu Jangan Kemudian Karena Kalap Dengan Satu Ekor Tikus Kemudian Kita Membakar Lumbungnya Yang Kita Semua Jadi Analoginya Begitu Benar Tapi Saya Pikir Tidak Terlalu Perlulah Kita Harus Kemudian Memongkar Karena Yang Kita Kembali Kepada Esensinya Bahwa Yang Kita Pakai Itu Bukan Hitungan Sirekap Itu Hanya Alat Bantu Jadi Kalau Secara Bahasa Awamnya Begini Loh Kan Semua Masyarakat Hanya Diwakili Oleh Saksi Di TPS Untuk Melihat Bagaimana Hasil Pemilu Itu Semua Orang Ingin Pengen Tau Nah Bagaimana Caranya Maka Kemudian KPU Menyediakan Media Ini Loh Tapi Ini Bukan Yang Sebenarnya Semacam Gambaran Nanti Yang Aslinya Itu Adalah Hasil Dari Penghitungan Secara Manual Dimana Saksi Masing-masing Partai Politik Masing-masing Peserta Pemilu Ada Di Forum Itu Dan Mereka Semua Diberikan Satu Persatu Catatan Yang Sama A B C D Itu Diberikan Catatan Yang Sama Persis Tanda Tangannya Sama Habasa Dan Kemudian Dibawa Pulang Oleh Masing-masing Mereka Dan Kemudian Di tingkat Awal Ini Kemudian Setelah Diberikan Nanti Akan Ketemu Lagi Di tingkat Berikutnya Dengan Hasil Yang Dibawa Masing-masing Tadi Ke Forum Itu Jadi Pertanyaan Saya Kalau Seperti Ini Keadaannya Saya ingin Tanya Kira-kira Ada Enggak Peluang Untuk Masing-masing Kertas Yang Kita Bawa Untuk Direkap Kembali Di tingkat Di atasnya Itu Ini Akan Terjadi Perubahan Jawabannya Tentu Ada Tetapi Akan Sulit Kenapa Karena Kertas Yang Saya Bawa Bung Perizal Membawa Ke Tempat Yang Forum Yang Sama Yang Lain ABC Tadi Membawa Kita Ketemu Lagi Disedorkan Lagi Suara Perizal Sekian Loh Ya Perizal Sekian Suara Si A Sekian Loh Ya Dicek Satu-satu Nah Kalau Mbah Masa Saya Berubah Katakanlah Saya KPU Saya Berubah Sendiri Tentu Bung Perizal Ada Cetatan Disitu Betul Bukan Suara Saya Bukan Sekian Tentu Bung Perizal Karena Datanya Sama Yang Kita Bawa Benar Artinya Clear Persoalan Sirekap Bukan Hasil Sirekap Yang Menjadi Keputusan KPU Membantu Membantu Kalau Istilah Saya Ini Artinya KPU Itu Ingin Menjadikan Pemilu Yang Yang Dulu Itu Dari Tempat Gelap Ketempat Terang Artinya Apa Semua Orang Bisa Membaca Nah Masalahnya Kadang-kadang Kalau Kita Bawa Ketempat Terang Sama-sama Orang Ribut Jadi Karena Pemahannya Berbeda-beda Oh Itu Salah Angkanya Sama-sama Ribut Oh Belum Lagi Ini Tadi Ini Maksudnya Tujuh Yang Angka Satu Ini Maksudnya Tujuh Nah Ini Tidak Terima Segala Macam Jadi Jadi Rame Demokrasinya Kalau Nggak Rame Nggak Demokrasi Benar Sekali Jadi Udah Udah Jelas Terkait Mengenai Sirekap Ini Selalu Menjadi Persoalan Sirekap Ini Bukan Persoalan Sirekap Sebenarnya Karena Hasil Pemilu Yang Diputuskan Itu Manual Yang Dihitung Secara Bersama Tadi Tapi Memang Itu Perwakilan Nggak Bisa Kemudian Rame Rame Masyarakat Oh Bawa Karena Keterbatasan Anggaran Juga Kalau Semuanya Rame Rame Datang Ke Sidang PPK Dari TPS Terus Dihitung Rame Rame Ke PPK Nggak Ada Anggarannya Bagaimana Belum Lagi Nanti Kalau Rame Rame Itu Berpotensi Ricu Dan Segala Macem Maka Perlu Perwakilan Siapa Itulah Saksi Saksi Partai Politik Yang Secara Hukum Sah Mewakili Suara Partai Itu Nah Itu Saya Rasa Ini Clear Secara Nasional Sudah Diputuskan Oleh MK Meskipun Ada Tuntutan Itu Hak Mereka Untuk Mendapatkan Lagi Kepuasan Mungkin Bisa Jadi Kepuasan Batin Masalah Puas Dengan Tidak Puas Ini Relatif Kalau Bisa Jadi Saya Sudah Puas Tetapi Volume Puas Itu Bukan Kalau Ibarat Makan Satu Suap Mungkin Butuh Dua Suap Kalau Saya Satu Suap Sudah Puas Benar Baik Ini Selain Dari Kalau Hari Sudah Dilantik Menjadi Ketua KP Iriao Yang Saya Ketahui Bung Sidi Juga Sebagai Mantan Ketua Bawas Luriao Jangan Mantan Ketua Bawas Luriao Periode 2017 2022 Mantan Itu Kurang Enak Siap Ada Ada Yang Mengatakan Lumpakan Laman Tari Jadi Baru Dilantik 20 Februari Mengganti Kemudian 20 Maret Sudah Penetapan Suara Nasional Di tingkat KPURI Dari Masing-masing Provinsi Bayangkan Bu Perizal Saya Baru Sebulan Ini Masuk KPU Dan Kemudian Mengakomodir Membawa Seluruh Masalah Ini Dari Daerah Di bawah Ke Jakarta Untuk Dipresentasikan Di Pertanggungjawabkan Namun Tentu Ini Konsekuensi Dari Tahapan Kita Waktu Itu Alhamdulillah Atas Kerjasama Dari Teman-teman Seluruh Penyelenggara Bukan Hanya KPU Jajaran Kita Tapi Termasuk Juga Teman-teman Bawaslu Yang Sangat Berperan Karena Bawaslu Mengisi Ruang-ruang Kosong Mengisi Ruang-ruang Kosong Maksud Saya Dimana Kadang-kadang Kita Bisa Jadi Di sebuah TPS itu Loss Memangnya Karena Terdapat Human Error Atau Petugasnya Yang Mungkin Ada Yang Kelalayan Dan Segala Macam Itu Bisa Dibantu Datanya Oleh Bawaslu Begitu Juga Kita Saling Mengisi Ketika Teman-teman Bawaslu Memangnya Lost Datanya Kita Ada Jadi Inilah Saya Pikir Sebuah Sistem Yang Sudah Sangat Luar Biasa Ini Ketika Ada Semacam Apa Ya Semacam Double Ini Double Data Yang Kalau Data Disini Error Bisa Kita Cross Cek Lagi Ke Reset Data Atau Sebaliknya Kita Bisa Cross Cek Oke Bung Ini kan Kontestasi Pemilu Khususnya Pilpres Pilek Sudah Sudah Berlalu Pilek Belum Untuk Pemilihan Legislatif Sudah DPD DPR Berproses DMK Selanjutnya Oke Sampai Bulan Mei Nah Sekarang Kita Masuk Pilkara Serentak Pilkara Serentak Pilgubri Pilwako Pil Bup Pemilihan Bupati Nah Tahapan Yang sudah Dilakukan Untuk KPU Riau Sampai Saat Ini Sudah Sejauh Mana Ya Baik Jadi Memang KPWRI Sudah Melaunching Sudah Apa Namanya Melaunching Itu Bahasa Inggris Kalau Bahasa Kitanya Sudah Apa Ya Rilis Masih Bahasa Bahasa Sudah Meluncurkan Meluncurkan Bahasa Awalnya Meluncurkan Meluncur Tahapan Pilkada Itu Pada Dua Minggu Yang lalu Di Yogyak Secara Nasional Nah Diawali Dengan Seleksi Badan Ad-hoc Ad-hoc Ini adalah Panitia Ad-hoc Di tingkat PPK dan PPS Di tingkat Kecamatan Dan Desa Nah Ini Sudah Kemudian Juga Di Launching Untuk Seleksi PPK PPS Ini Oleh KPWRI Juga Ini Pada Tanggal 22 Pada Tanggal 23 23 23 September 23 April Kemarin Ini Hari ini 24 Kemarin Sudah Dilaunching Untuk Seleksinya Jadi Resmi Dibuka Hari Ini Di Seluruh Indonesia Pendaptaran PPK Dan PPS PPK Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan PPS Panitia Pemilihan Pemungutan Suara PPS Dengan KPPS Apa Beda KPPS Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Itu Di Tingkat TPS Jadi Untuk PPS Tingkat Desa PPK Di Tingkat Kecamatan PPK Berjumlah 5 Orang PPS Berjumlah 3 Orang Di Masing-masing Desa Kelurahan Nah Ini Bertugas Sampai Dengan Selesainya Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Jadi Pemilihan Kepala Daerah Di Bulan November Berarti Sekitar 2 bulan Setelah Penyelenggaraan Pilkada Nanti Baru Berakhir Jadi Hampir Satu Tahun Juga Untuk Proses Masa Jabatan Dari Mereka Di Panitia Badan Nah Itu Pendaftarannya Melalui Online Jadi Saat ini Memang Kita Mau Tidak Mau Harus Selalu Terbiasa Dengan Sistem Yang Sudah Online Serba Online Hari ini Teknologi Jadi Di Di KPU Tidak Lagi Menerima Secara Offline Offline Manual Namun Berkasnya Tetap Nanti Akan Di Antar Secara Manual Tapi Proses Mendaftarnya Itu Harus Tercatat Secara Online Namanya Di Siakba Jadi Nanti Silakan Bagi Para Pemirsa Rio Podcast Dimanapun Anda Berada Yang Memenuhi Sarat Untuk Menjadi Anggota PPK Dan PPS Dan Saya Dengar Di Bawas Lu Juga Sedang Berproses Untuk Calon Panos Kecamatan Panos Kecamatan Bawas Sam Jadi Boleh Untuk Mendaftar Nanti Silakan Diakses Di Websitenya KPU Terutama Di KPU Go 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 Jadi KPU Terus Di KPU Provinsi Terutama Nanti Di 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 Siakbah Oke Ini Pendaftaran Sampai Bulan Berapa Pendaftaran Saya Lupa Jadwal Ininya Tapi Tidak Lama Lama Saya Saya Pikir Hanya Sekitar Satu Mingguan Oh Ya Ini Ada Jadwal Jadwal Untuk Pengumuman 23 Berarti 23 Itu Kemarin Kemarin Ini Sudah Hari Kedua Hari Kedua Pengumuman Ya Pengumuman Pendaftaran 23 Sampai 27 April Kemudian Penerimaan Pendaftaran Itu Sudah Mulai Dari Hari Pertama Pengumuman Jadi 23 Sampai 29 29 29 April April Berarti 27 Sabtu Berarti Sampai Senin Sampai Senin Berarti Memang Seminggu Pendaftarannya Sampai Senin Depan Kita Menerima Pendaftaran Kemudian Kalau Masih Ada Kekurangan Apa Kuota Pendaftar Dibuka lagi Kita akan Perpanjang Yaitu Dari Tanggal 30 Sampai Dengan Tanggal 2 30 April Sampai Dengan 2 Mei Perpanjangan Terus Penelitian Administrasi Tanggal 24 Sampai Dengan 24 April Sampai Dengan 3 Mei Nah Proses Akhirnya Nanti Pelantikan Di 16 Mei 2024 Ini Seleksi PPK Dan PPS Nah Untuk Badan Adhok Tadi Untuk Ya Itu Untuk PPK PPS Itu Badan Eksonya Ini Jadwalnya 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 Mungkin nanti Bisa kita tampilkan Jadwalnya Agar Pemirsa Reopodcast Bisa Melihat langsung Ya Nah Kemudian Hari ini Kan Sedang berlangsung Dua tahapan Segaligus Pencalonan Dari Calon Persorangan Juga Calon Persorangan Gubernur Dan Calon Persorangan Bupati Wali Kota Nah Sampai Sampai Dengan Hari Ini Waktu Penyerahan Itu Mulai Dari Waktu Pemenuhan Persoratan Untuk Penyerahannya Sampai Dengan Tanggal 12 Mei 12 Mei Tanggal 12 Mei Calon Persorangan Jadi Untuk Gubernur Sarat Dukungan Sarat Dukungan Itu kan Ada Dua Menandatangani Pernyataan Mendukung Dan Melampirkan Kartu Identitas Kartu Identitasnya KTP Elektronik Ya Nah Kemudian Menandatangani Surat Pernyataan Menyatakan Dukungan Jadi Itu Sebanyak Untuk Calon Gubernur Kita 8,5% Dari Jumlah DPT Kita Jumlahnya 4.732.174 Orang Banyak Juga Jadi Jumlah Minimal Dukungan Itu 402.235 Itu Kalau Melalui Jalur Perorangan Jalur Perorangan Yang selalu Kita sebut Calon Independen Dan Itu Harus Tersebar Di 7 Kabupaten Kota Dari 12 Karena Dia Harus 50% Lebih Satu Kalau Untuk Melalui Jalur Partai Tahapannya Seperti apa Jalur Partai Nanti Pencalonan Di Bulan Di Bulan Juli Juli Nanti Penetapan Di Sekitar Bulan September September Jadi Masih ada Waktu Karena Untuk Calon Gubernur Sesuai Dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Untuk Apa Sarat Minimal Pencalonan Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Itu 20% Dari Kursi Perolehan Kursi Di DPR Atau 25% Dari Perolehan Suara Di Pemilu Terakhir Jadi Pemilu Terakhirnya Kita Sudah selesai Pemilu Terakhir Kita Di 14 Februari Yang Kemarin Jadi Nanti Ini Juga Sekaligus Menjawab Pertanyaan Dari Masyarakat Ini Berdasarkan Data Terbaru Nah Bener Nah Itu Berdasarkan Pemilu Tahun 2024 Yang Kemarin Kemarin Yaitu Kalau Di 20% Dari Kursi DPR Provinsi Kita 65 Kursi Maka 20% Yaitu 13 Kita Bulatkan Keatas 13 Kursi 13 Kursi 13 Kursi Itu Sarat Kalau Dari Hasil Sementara Kenapa Karena Ini Kaitannya Dengan Masih Ada Proses DMK Untuk Pilek Masih Ada Proses DMK Untuk Pilek Sehingga Kita Masih Menyebut Jumlah Sementara Nah Ini Jumlah Sementara Untuk Di Provinsi Riau Belum Ada Partai Yang Bisa Mencalonkan Sendiri Harus Berkoalisi Ini Hasil Sementara Kalau Nanti Ada Perubahan Kita Belum Tapi Kalau Kita Lihat Sampai Hari Ini Hasil Sementara Tidak Bisa Satu Partai Mengusung Satu Calon Mengenai Kepuasan Masyarakat Untuk KPU Sendiri Dengan Dinamika Kemarin Untuk Pilpres Evaluasi Seperti apa Gimana dengan Kepuasan Masyarakat Ini kan Begini Kalau kita Berbicara Tentang Kepuasan Tentu Harus Berdasarkan Metodologi Metodologi Hasil Surpay Surpay Dan siapa Yang Siapa Yang Akan Dijadikan Sebagai Tolak Ukur Tentu Kita Berdasarkan Lembaga Surpay Terpercaya Nah Baru-baru Ini LSI Dan Salah Satu Lembaga Surpay Saya Lupa Ini Ada Dua Lembaga Surpay Yang Merilis Hasil Tingkat Kepuasan Pemilih Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Hasil Pemilih Kita LSI Merilis Angka Sampai 70% Kemudian Yang Lembaga Satunya Saya Lupa Nanti Saya Ini Lagi Di Angka Kalau Enggak Salah Di Angka 67% Jadi Sangat Tinggi Tingkat Kepuasan Menurut Saya Terhadap Hasil Pemilu Kita Memang Disitu Hasil Pemilu Tetapi Kan Hasil Pemilu Termasuk Disitu Penyelenggara Pemilu Dan Tidak Disebutkan Disitu Apakah Penyelenggaranya Bawaslu Atau KPU Tentu Disitu Secara General Itu Ada Bawaslu KPU Nah Kita Bersyukur Atas Hasil Surpay Ini Ya Kalau Masyarakat Kita Masyarakat Yang Ilmiah Tentu Akan Menilai Segala Sesuatu Berdasarkan Metode Ilmiah Bukan Berdasarkan Katanya Si A Atau Berdasarkan Pendapatnya Apalagi Pendapat Orang Yang Sudah Partisan Nah Itu Cenderung Berpihak Ada Ada Kata Motif Muka Apa ya Orang bilang Begini Pihak Yang Kalah Ya Akan Jendrung Tidak Puas Dengan Sebuah Sistem Yang Ada Pihak Yang Menang Itu Akan Selalu Mengatakan Bagus Apa yang Sudah Dilakukan Jadi Tanpa Berpretensi Bahwa Kita Meng Ini Apa Namanya Kita Tanpa Bermaksud Untuk Mengecilkan Arti Dari Teman Teman Yang Tidak Puas Bahwa Koreksi Kritikan Dari Teman Teman Yang Tidak Puas Tentu Kita Akan Jadikan Sebagai Evaluasi Secara Objektif Harus Secara Objektif Berdasarkan Itu Tadi Karena Kalau Kita Mengatakan Puas Dengan Tidak Puas Berdasarkan Debat Kusir Saya Tau Juga Apa Arti Debat Kusir Apa Memang Kusir Pernah Berdebat Atau Seperti Apa Artinya Berarti Berdebat Dengan Tidak Membawa Data Dan Pakta Nah Bagaimana Berdebat Dengan Membawa Data Dan Pakta Yaitu Berdasarkan Berdasarkan Forum Yang Sudah Ditentukan Oleh Undang Undang Dimana Banyak Debat Yang Memenuhi Sarat Formil Dan Materialnya Adalah Seperti Di Pleno Yang Dilakukan Oleh KPU Sesuai Dengan Jajaran Berdasarkan Sesuai Dengan Tingkatan Kenapa Karena Disitu Yang Hadir Itu Diverifikasi Legal Standing Saksi Partai Yang Hadir Disitu Diverifikasi Mandat Dari Siapa Siapa Yang Menandatangani Sah Atau Tidak Kan Begitu Kemudian Dari Bawah Selu Siapa Yang Hadir Mana Betul Enggak Dia Bawah Selu Kan Gitu Terus Siapa Lagi Dari Tamu Undangan Karena Disitu Ada Tamu Undangan Termasuk Aparat Keamanan Pemerintah Pemerhati Peninjau Kan Gitu Debat resmi Resmi Disitu Dan Diatur Jadi Bukan Mohon Maaf Namanya Di Televisi Itu Menurut saya Bukan Tidak Diakui Tetapi Itu Juga Tidak Verifikasi Keterwakilan Dari Pesertanya Juga Tidak Terverifikasi Dengan Dengan Bisa Pesertanya Juga Tau Benar 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 Bisa Juga Kita Mengatakan Itu Siapa Hak Dia Disitu Apa Bagaimana Kapasitas Dia Benar Benar Tetapi Di Dalam Forum Yang Diselenggarakan Untuk Menghitung Atau Mengoreksi Sebuah Sistem Yang Sedang Berjalan Itu Sudah Dilakukan Oleh KPU Sesuai Dengan Tidak Katanya Yang Diamanatkan Oleh Undang 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 Mengatakan Setiap Tingkatan Harus Ada Saksi Setiap Tingkatan Harus Ada Pengamanan Ada Bawas Lu Disitu Yang Menyaksikan Nah Itu Ada Lembaga Lembaga Yang Berwenang Untuk Menyaksikan Itu Semua Dan Itu Sudah Kita Ada Upaya Hukum Yang Diakui Dan Dipasilitasi Oleh Undang Undang Yaitu Melalui Permohonan Ke Mahkamah Konstitusi Dan Itu Sudah Dilakukan Dan Itu Sudah Berdebat Panjang Melalui Metodologi Ilmiah Dan Metodologi Hukum Sudah Dilakukan Pemeriksaan Alat Bukti Saksi Dan Segala Macam Untuk Meningkatkan Lagi Karena Bung Sudah Mendapat Amanah Sebagai Ketua KPU Riau Untuk Meningkatkan Integritas Mungkin Kekurangan Kekurangan Hasil Evolusi Kemarin Sekaligus Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Kita Apa Yang Mungkin Akan Melakukan Sampai Sampai Pelaksanaan Pilkada Serentak Ini Ya Bung Perizal Kita Saya Sendiri Secara Pribadi Mempunyai Tentu Pisi Misi Karena Kemarin Mengikuti Seleksi Seleksi Itu Juga Mempunyai Proses Yang Panjang Dari Sekian Puluh Bahkan Ratusan Orang Yang Mendaftar Gitu Kan Kemudian Diseleksi Dengan Berbagai Tingkatan Seleksi Yang Cukup Ketat Dan Melelahkan Begitu Saya Tentu Punya Program Dan Cita-cita Yang Luar biasa Untuk Saya Jalankan Karena Ini Masuk Kami Dilantik Setelah Proses Akhir Dari Proses Pemilu Legislatif Pilpres Dan Legislatif Maka Program Ini Yang Paling Dekat Akan Kita Laksanakan Kita Praktekan Di Pilkada 2024 Ada Beberapa Program Kita Terutama Di setiap Tahapan Mulai Dari Sosialisasi Kita Akan Melakukan Sosialisasi Lebih Masif Lebih Mengenal Kepada Ruang-ruang Publik Bisa Jadi Seperti Ini Kita Menghadiri Podcast Ini Real Podcast Yang Di Taja Real Pak TV Ini Kan Gitu Ya Saya Yakin Ini Juga Punya Apa Ya Punya Pemirsa Setia Saya Berharap Ini Menjadi Bagian Dari Edukasi Sosialisasi Kita Ya Saya Berharap Juga Jangan Hanya Sekali Ini Kita Akan Selalu Welcome Terus Dikasih Transport Atau Tidak Sih Peranan Media Penting Peranan Media Penting Kita Berharap Juga Mau Menjadi Bahagia Juga Untuk Mendukung Kami Akan Sangat Welcome Dengan Semua Elemen Masyarakat Yang Mengundang Kami Jangan Khawatir Bu Teti Sama Bung Perizal Kami Ini Kesini Sudah Disediakan Biayanya Oleh Negara Jadi Apa Namanya Sepanjang Kami Mempunyai Waktu Karena Ini Banyak Masyarakat Yang Harus Kami Layani Program Di Beberapa Kelompok Masyarakat Juga Kami Akan Selalu Welcome Kami Sangat Suka Dengan Kegiatan Seperti Ini Karena Ini Langsung Menembus Ke Ruang Pabrik Orang Sekarang Menikmati Informasi Ini Cukup Di Cafe Sambil Melihat Live Streaming Sambil Dalam Perjalanan Nah Ini Sebuah Sarana Yang Saya Pikir Harus Kami Manfaatkan Terutama Kemudian Kami Akan Menjangkau Masyarakat Kita Yang Masih Berada Di Daerah Perbatasan Daerah Daerah Yang Rawan Terjadi Apa Namanya Rawan Terjadi Miss Mungkin Tidak Tercatat Di Luar Daerah Terluar Di Perbatasan Daerah Sulit Nah Ini Harus Kita Jangkau Juga Dan Khusus Untuk Di Daerah Yang Perbatasan Ini Walaupun Di Tengah Kota Bisa Jadi Orang Bisa Golput Secara By System Golput By System Ini Maksudnya Begini Dia Sebetulnya Ingin Memilih Tetapi Karena Dia Tinggal Di Pekan Baru KTP Pekan Baru Tetapi Dia Rumahnya Sudah Masuk Ulayah Kampar Akhirnya Dia Tidak Dapat Undangan KTP Pekan Baru Atau Sebaliknya Dia KTP Pekan Kampar Tapi Rumahnya Di Pekan Baru Dia Tidak Dapat Undangan Nah Problem Problem Seperti Ini Kita Harus Tentaskan Supaya Meminimalisir Golput By System Tadi Orang Sebetulnya Mau Memilih Tetapi Karena Hal Administrasi Dia Kemudian Menjadi Golput Itu Banyak Terjadi Di Lapangan Ada Ini Biasanya Kasus Seperti Ini Terjadi Di Perbatasan Kalau Di Kota Pekan Kemudian Kampar Dengan Rohul Di Lima Desa Di Dumai Antara Dumai Dengan Rohil Di Batu Tritip Ini Sudah Kita Identifikasi Harus Kita Tuntaskan Memang Tidak Diragukan Lagi Karena Kita Lihat Ini Berangkat Dari Pengalaman Pengalaman Di Ketua Bawas Lu Nampaknya Bagaimana Menyentuh Program Langsung Kepada Masyarakat Ya Banyak Terus Nanti Kita Juga Melakukan Sosialisasi Terutama Melalui Media Sosial Dan Penguatan Struktural Kita Jadi Kita Ini Bung Perizal Sebetulnya Punya Kekuatan Saya Sudah Kali-kalikan Kita Ini kan Untuk Dipilih Kemarin Tapi Nanti Untuk Dipilih Kada Akan Berkurang TPS Kita Karena Kemarin Kita Satu TPS Itu Maksimal 300 Nanti Itu Akan Ditingkatkan Satu TPS Itu Maksimal Sekitar 400 Sampai 500 Informasi Dari KPWRI Otomatis Dengan Bertambahnya Jumlah Pemilih Di TPS Satu TPS Dia Akan Menyusut TPS Benar Akan Berkurang Banyak Yang merger TPS Sampai 30 Sampai 40 Persen Nah Berarti Sekitar Kalau 19.000 Berarti Sekitar Bisa Jadi 11.000 Kalau Kita Kalikan 11.000 Aja Kali Dalam Di TPS Itu Kita Petugas Kita Ada 7 Orang 11 X 7 11 X 7 11 X 7 Itu Bisa Bisa Kita Bisa Kita Hitung Berapa Kekuatan Kita Secara Personil Yang Nanti Akan Kita Hitungan Saya Tidak Kurang Dari Masing Kata Kelas Satu Orang Satu Orang Petugas TPS KPS Itu Sekuper Kupernya Orang Kurang Pergaulan Orang Dia Pasti Punya Kontak Di HP Dia 10 Orang Ini Sekarang Kita Kita Akan Seleksi Nanti KPPS Itu Minimal Dia Punya HP Smartphone Android Kita Tidak Melihat Mahal Kan Sekarang Sudah HP Banyak Yang Murah Sekarang Apalagi Yang Sekarang Yang Yang Baru Murah Masa Dia Tidak Punya HP Android Bagaimana Dia Mau Komunikasi Orang Semua Rata Rata Sekarang Sudah Harus Punya WA Dia Punya Facebook Dia Punya Medsos Tapi Sepertinya Masyarakat Kita Sudah Android Semua Walaupun Yang Murah Tadi Maksud Saya Sekuper Kuper Orang Pasti Saya Punya Kontak Di HP Minimal 10 Orang Minimal Minimal Kali Saya Orang Tua Saya Teman Saya Kereka Terdekat Kita Kalikan 11.000 10.000 X 11.000 Itu Kan Berapa 1.000.000 Orang Lebih 1.000.000 Orang Kekuatan Kita Yang Bisa Menjadi Alat Sosialisasi Bayangkan Itu Oplahnya Dulu Kan Yang Paling Di Riau Ini Riau Pos Itu Setinggi Tingginya Oplah Riopos Dalam Satu Hari Itu Dulu Itu Tidak Lebih Dari 600.000 Oplah Itu Kan Kalau Kita Menggunakan Kekuatan Jaringan Penyelenggara Ini Lebih Dari Oplah Riopos Dulu Baru Minimal 10 Orang Nah Inilah Kekuatan Yang Kita Jadikan Sebagai Alat Sosialisasi Termasuk Nanti Sampai Ke HP Bung Perizal Nanti Sosialisasi Setuju Berarti Sudah Terkonsep Jadi Wajar Saja Dari Puluhan Orang Yang Mempersiapkan Diri Ternyata Di Tanggal 20 Februari Kemarin Ketua KPU Hadir Di Riopos Itu Salah Satu Rencana Kita Jadi Saya Optimis Untuk Kedepan Karena Salah Satu Kelemahannya Adalah Kurangnya Sosialisasi Termasuk Pada Pasukan Kita Sendiri Kurang Sosialisasi Mungkin Materi Bimtech Rakor Itu Masih Kurang Maksimal Sehingga Banyak Yang Salah Upload Kemarin Itu Menjadi Mungkin Dengan Begini Saya Juga Akan Mempersyaratkan Kepada Calon KPS Nanti Dia Sudah Pernah Minimal Mengklik KPU KPU Bahwa Memang Dia Punya Niat Jangan Sampai Hanya Ikut Ikut Atau Cari Cari Keuntungan Atau Semacam Ini kan Pengabdian Jadi Kita harus Melihat Tingkat Keseriusannya Dia Sebagai Calon Anggota KPPS Penyelenggara Pemilu Bahwa Dia Pernah Men-share Ikut Melakukan Sosialisasi Mungkin Terakhir Bung Pertanyaan kita Harapan Bung Mulai dari Internal Maupun Nanti Para Peserta Calon Dan Seluruh Para Pemegang Medsos Juga Karena Itu Menentukan Medsos Bisa Mengarahkan Kemana Arahnya Mungkin Harapan Bung Diterakhir Begini Bung Perizal Dan Seluruh Pemirsa Real Podcast Yang sedang Menyaksikan Acara Ini Kita Berharap Tentu Kedewasaan Kedewasaan Dari Masing-masing Pemilih Ini kan Pemilu Bukan Hanya Hari Ini Kita Melaksanakan Pemilu Pilkada Juga Kita Dari 2005 Kita Sudah Melakukan Pilkada Serentak Sekarang Sudah 2024 Bayangkan Ya kan Sudah 20 tahun Ya 20 tahun 2005 Ke 2024 Lebih kurang 20 tahun Lebih kurang 20 tahun Kita Sudah Melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Sudah Banyak Evaluasi Yang Sudah Kita Lakukan Jadi Tingkat Kedewasaan Seharusnya Kita Ibarat Umur Manusia Umur 20 tahun Sudah Sudah Selayaknya Orang Menikah Sudah 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 Dewasa Dewasa Sekali Jadi Kita Juga Berharap Kedepan Ini Pemilih Akan Semakin Dewasa Memang Saat Ini Kalau Kita Lihat Sudah Semakin Dewasa Buktinya Apa Tidak Ada Lagi Bakar Bakaran Kedepan 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 Tapi Kalau Di Medsos Beda Sekarang Beda Beda Baka Bakar Di Medsos Kadang Ributnya Di Medsos Ketulungan Sampai Ada Blokir Blokiran Dikeluarkan Dari Grup Segala Macam Berarti Dewasa Di Mencakup Semuanya Semuanya Dalam Artian Terus Yang Kedua Dewasa Di Dalam Memilih Dalam Artian Juga Meminimalisir Bagaimana Kita Ini PR Sampai Dengan Hari Ini Saya Pikir Evaluasi Kita Bersama Bukan Hanya Penyelenggara Tetapi Seluruh Masyarakat Menjadi Keprihatinan Kita Adalah Manipolitik 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 Ini Harus Menjadi Tugas Kita Bersama Jangan Menyalahkan Penyelenggara Betul Karena Kenapa Ada Semacam Pameo Atau Apa ya Istilahnya Teori Yang Mengatakan Bahwa Pemimpin Itu Adalah Cerminan Dari Yang Dipimpin Ya Benar Jadi Kalau Kita Masih Cenderung Ingin Menerima Manipolitik Maka Jangan Salahkan Pemimpin Yang Kemudian Dari Hasil Manipolitik Ini kan Penyelenggara Selalu Yang Disalahkan Masyarakatnya Masih Menerima Apa Memang Bisa Penyelenggara Itu Mengantisipasi Itu Kita Lihat Nggak Usah Menyalahkan Orang Lain Kita Lihat Cerminan Diri Kita Sendiri Kalau Masing-masing Kita Sudah Menolak Ya Kan Masyarakat Ini kan Terdiri Dari Individu Individu Tidak Ada Sebuah Masyarakat Kalau Disitu Tidak Ada Bung Perizal Tidak Ada Saya Pasti Gabungan Dari Saya Bung Perizal Bu Teti Semua Kita Disini Baru Disebut Masyarakat Jadi Kalau Kita Hanya Menyalahkan Orang Lain Nggak Akan Selesai Ini Nah Ini Harus Dijadikan Evaluasi Bahwa Pertanyaannya Sekarang Ada Nggak Atau Kita Kembalikan Kepada Masyarakat Bisa Nggak Bisa Nggak Pilkada Tanpa Uang Itu Menjadi Tugas Kita Bersama Saya Pikir Dua Itu Kalau Kita Bicara Evaluasi Ini Saya Pikir Banyak Akar Masalah Akar Masalah Yang Paling Besar Adalah Sikap Kedewasaan Berpolitik Berpolitik Kemudian Yang Kedua Adalah Manipolitik Benar Sekali Jadi Peran Dari Dipilih Dengan Memilih Juga Arus Dewasa Kalau Manipolitik Sudah Kita Lihat Dari Dulu-dulunya Mau Diberi Sangsi Tegas Sekalipun Beda Nggak Jalan Juga Kita Tanya Diri Pribadi Kalau Kita Belum Sanggup Untuk Melarang Atau Mencegah Manipolitik Maka Jangan Berharap Kita Menghasilkan Pemimpin Yang Ideal Saya sepakat Dengan kalimat Mengenai Manipolitik Balik Kepada Setiap Diri Pemilih Jadi Kita Apalagi Di Medsos Sukanya Buat Status Tapi Kita Hanya Tinggal Di Status Coba Kalau Kita Lihat Di Lapangan Ada Orang Yang Menawarkan Berani Nggak Kita Menolak Atau Kita Melaporkan Saya 10 Tahun Di Bawas Lu Sangat Jarang Pelapor Asli Manipolitik Itu Adalah Masyarakat Yang Menerimanya Atau Yang Menyaksikan Masyarakat Dalam Tanda Masyarakat Awap Pasti Ada Dipolitisir Mungkin Tim Sukses Tim Kampanye Yang Melaporkan Atau Caleg Dalam Oh Mohon Maaf Caleg Yang Kalah Kemudian Mencari Mencari Kesalahan Tapi Dia Ikut Dalam Melaksanakan Manipolitik Ini kan Lucu Benar Seperti Ini Benar Tapi Kita Menertawai Kelucuan Ini Bersama Sama Kan Itu Tambah Kemudian Kita Selalu Berusaha Menyalahkan Sistem Menyalahkan Sebagus Sebagus Apapun Sistem Bohong Perizan Kalau Isinya Itu Masih Tetap Seperti Itu Ya Tetap Sama Tetap Sama Saga Apalagi Undang-Undang Pilkada Ini Sudah Sangat Kejam Sebetulnya Terhadap Manipolitik Bayangkan Hukumannya Yang Paling Tinggi Manipolitik Itu Bisa Hukumannya 6 tahun 5-6 tahun Coba Ya Hanya Gara-gara Pemilu Orang Bisa Dipenjara Itu 5 tahun Itu Kan Lucu Juga Ini Hanya Kara-kara Memilih Pemimpin Pemimpin Perkara Penjara Urusannya Kan Saya Jatuh Nah Saya Juga Kadang-kadang Cara Ini Evaluasi Saya Pikir-pikir Ngapain Bener Padahal Satu Banyak kuncinya Pemain Manipolitik Itu Dis aja Dia jadi Calon Itu yang Paling Dia takutkan Bener Daripada Hanya Sekedar Hukuman Penjara Yang Itu Bisa Panjang Lagi Prosesnya Dis aja Dia menjadi Calon Pasti Dia takut Itu Itu Bisa Nggak Dilakukan Itu Kebijakannya Di R Tapi Bisa Saja Di Riau Mengusul Bagi Para Calon Yang Menggunakan Cara-cara Jahat Manipolitik Diskualifikasi Karena Itu Yang paling Ditakuti Sebetulnya Ada Kita Harapkan Kebangkitan Dari Kearifan Lokal Mamanya Dari Toko Adatnya Yang Menginisiasi Dari Toko Agama Kita Berharap Sebetulnya Muncul Ide-ide Kreatif Dari Para Agamawan Kita Dari Dari Apa Dari Toko Adat Kita Kita Dulu Sudah Mencanangkan Bahkan Waktu Pilkada 2019 2018 Kita Menjadikan Ustadz Uas Itu Sebagai Ikon Ustadz Untuk Anti-manipolitik Anti-manipolitik Terlepas Dari Apa Namanya Mungkin Dari Beberapa Perjalanan Berikutnya Mungkin Apa Namanya Banyak Yang Menilai Itu Sudah Apa Namanya Tentu Penilaian Masyarakat Apalagi Secara Politis Tapi Itu Dulu Niat Baik Kita Mungkin Ini Bisa Kita Lebih Evaluasi Lagi Kedepannya Bagaimana Dari Segi Aspek Keagamaan Atau Dari Aspek Kebudayaan Bagaimana Ini Muncul Karena Kalau Dari Kita Hanya Mengedepankan Aspek Hukum Ini Nanti Akan Menimbulkan Luka Luka Yang Itu Tidak Berujung Orang Di Penjara Gara-gara Menerima Manipolitik Dan segala Macam Ini Wacana Tapi Kalau Secara Apa Namanya Kelembagaan Saya Sebagai KPU Tentu Kita Patuh Samikna Dan Atokna Terhadap Regulasi Hukum Yang Berlaku Untuk Yang Mengatur Pilkada Artinya KPU Akan Menggandeng Seluruh Aspek Untuk Menyukseskan Pilkada Selentak 2024 Saya yakin Dengan Bahasa Pilkada Selentak 2024 Jauh Dari Manipolitik Meningkatkan Keduasaan Pemilih Dan juga Yang dipilih Karena Semuanya Terlibat Dalam Pelaksanaan Pilkada Selentak Baik Bung Busudi Terima kasih Setelah Berbagi cerita Sudah Berdiskusi Santai Kita Di Podcast Saya yakin Ini bagian dari Mengedukasi Masyarakat Kita juga Untuk Menjadi Pemilih Yang Sudah Sudah Saatnya Dewasa Terima kasih Setelah Banyak Banyak Waktu Diberikan Kepada Kami Mudah Mudah Nanti Dalam Waktu Dekat Ketika Suhu Politik Mulai Memanas Kita Berharap Nanti Hadir Lagi Pak Ketua KPU Riau Agar Memang Selalu Didengar Terus Sama Masyarakat Kita Bagaimana Peranan KPU Itu Untuk Menyukseskan Pilkada Ini Terima kasih Bung Perizal Saya juga Terima kasih Kepada Riau Podcast Yang sudah Mengundang Kemudian Saya yakin Ini Akan Menjadi Rule Model Bagi Media Media Lain Nanti Yang Terus Menyuarakan Seperti Yang Dilakukan Terima Kasih Baik Kita Sudah Sampai Kepada Pengen Ocara Kami Mohon Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh KPU Melayani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh